Intro Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama aku Arul Pada video kali ini, aku akan membagikan video tutorial Yaitu tutorial cara membuat undangan pernikahan digital Hanya menggunakan film Mora Oke, untuk hasilnya akan seperti pada video berikut ini Intro 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 Terima kasih telah menonton Nah untuk membuatnya langsung saja ke video tutorial berikut ini Oke teman-teman pertama-tama kalian siapkan dulu bahan yang ingin kita edit Oke untuk bahan-bahannya ini kalian bisa download di deskripsi video ini Disini kita membutuhkan font dan bingkai biasanya seperti ini Lalu ada backstone yang gak copyright dan foto pasangan ini Nah disini saya menyediakan font almond cream, good cartoon 2, what in love dan mystical snow Nah bagaimana cara installnya? Oke cara installnya itu gampang banget teman-teman Caranya klik saja dua kali Nah disini kalian install saja font yang berformat OTF dan DTF Caranya klik lagi dua kali pada font yang ingin kalian install Nah jika sudah seperti ini kalian tinggal klik saja install Lalu tunggu sampai selesai Nah disini saya sudah menginstallnya Jadi saya tidak perlu menginstallnya lagi Oke ketika sudah langsung saja Kalian buka aplikasi Filmora Oke ketika sudah berada di dalam aplikasi Wondershare Filmora Pertama-tama kalian masukkan dulu bahan-bahan yang saya sudah siapkan tadi Disini untuk nama bahannya yaitu undangan digital Kalian buka saja Maka disini sudah ada semua bahan-bahannya Oke langsung saja kalian seleksi semua Ketika sudah klik saja open Oke ketika sudah langkah pertama Kalian masukkan dulu backgroundnya Ketika sudah panjangkan durasinya sesuai dengan keinginan kalian Oke kita perkecil dulu tabelannya seperti ini agar lebih memudahkan sedikit Nah ketika sudah Kalian tambahkan juga audionya Oke seperti ini Oke ketika sudah langsung saja kita beri dulu transisi animasi masuk Oke klik transisi Setelah itu pilih saja menu transisi included ini Lalu pilih fat Dan kalian tekan lalu tarik ke bagian awal background ini Setelah itu kalian ganti saja speed transitionnya Klik dua kali Setelah itu durasinya kalian ganti menjadi satu detik Oke ketika sudah kalian klik oke Maka kita akan play dulu seperti ini Nah seperti itu Lalu kalian geser sedikit tanda orange ini Ke bagian saat transisinya ini sudah akan tidak muncul lagi Nah seperti ini Ketika sudah disini saya akan tambahkan text Nah disini saya pilih saja text yang title ini Setelah itu pilih saja default title Lalu tambahkan Ketika sudah kalian bisa atur caranya klik dua kali Setelah itu klik advanced Nah disini kalian bisa ganti untuk textnya Oke disini saya akan ganti textnya menjadi undangan digital Berbahasa Inggris seperti ini Oke ketika sudah kita bisa atur dulu untuk posisinya Kalian pas-paskan saja di tengah Nah disini untuk undangan digitalnya Kalian bisa buat sendiri dengan berbagai tema Dan juga kalian bisa berkreasi sendiri Oke saya seperti ini saja Setelah itu saya ganti fontnya yang sudah saya install tadi Sekaranya yaitu kalian tinggal cari saja font tadi Kalian bisa ketahui namanya Nah disini sudah ketemu Nah disini sudah ketemu ketika sudah kita tinggal klik enter Nah seperti ini Setelah itu kalian ganti warnanya menjadi warna hitam Agar lebih kelihatan jelas Caranya pada menu text field ini disini ada menu color Kalian ganti colornya menjadi warna hitam Oke ketika sudah kalian beri dulu animasi Caranya klik menu animasi Dan pilih animasi sesuai dengan keinginan kalian Nah klik dua kali untuk memberinya animasi Dan kita bisa atur untuk animasi-masinya disini Oke seperti ini saja Dan untuk animasi keluarnya kalian bisa juga atur pada bagian akhir ini Nah seperti itu Langkah selanjutnya kita tambahkan bingkai Caranya klik saja icon plus gambar ini Setelah itu masukkan bingkai yang tadi saya berikan Nah disini kita pakai bingkai 2 Setelah itu kalian klik open Nah pada bingkai 2 ini Kita atur seperti ini Kalian bisa piringkan saja menjadi seperti ini Ketika sudah besarkan Lalu sesuaikan pada text ini Jika textnya kebesaran kalian bisa kecilkan sedikit Nah disini sudah agak sesuai Nah ketika sudah disesuaikan Langkah selanjutnya Kalian beri juga animasi pada bingkai 2 ini Klik Setelah itu pilih menu animation Disini kita pilih saja animasi evaporate Nah seperti ini Klik double to apply Nah ketika sudah seperti ini Itu artinya sudah kita beri animasi Coba kita klik dulu Nah disini untuk animasinya itu Kecepatan Jadi kita atur dulu seperti ini Kita atur pada bagian Jika text tadi sudah ingin masuk seperti ini Lalu kita tarik animasinya ini Ke bagian textnya sudah hampir masuk disini Setelah itu kita serai tanda orange ini Sampai bagian akhir Setelah itu kita sampaikan disini Textnya mau keluar lagi Lalu kita tinggal geser Nah seperti ini Nah seperti ini Ketika sudah tinggal klik ok Jadi untuk hasil sementaranya seperti ini Nah seperti itu Ketika sudah kita geser seperti ini Nah disini kita geser sampai textnya ini sudah akan hilang kembali Nah seperti ini Kita beri spek jadah titik disini Nah ketika sudah kita bisa tambahkan lagi textnya Terserah kalian pilih text apa saja Saya akan pilih default title lagi Nanti saya akan edit lagi Oke pada text yang kedua ini saya akan edit seperti ini Oke saya beri aja tulisan You are invited to the wedding Oke ketika sudah kalian klik lagi advanced ini Lalu pilih bagian menu text yang di tengah seperti ini Selain center Ketika sudah kita ganti lagi fontnya Oke seperti ini Ketika sudah kita bisa perkecil sedikit Nah seperti itu Selanjutnya kita ganti lagi warnanya menjadi warna hitam Oke ketika sudah Selanjutnya kita tambahkan lagi gambar Oke caranya seperti tadi Kita bisa klik icon plus gambar ini Setelah itu kalian masukkan bingkai pertama ini Lalu open Setelah itu posisikan saja bingkainya Nah seperti ini Ketika sudah kita tinggal beri lagi animasi masuk pada kedua text dan gambar ini Nah kurang lebih seperti ini Kalian bisa atur sendiri dan mengkreasikan diri sendiri Oke ketika sudah kalian klik ok Oke coba kita pilih dulu Nah seperti itu Kalian bisa membuat imaginasi sendiri seperti gimana gitu Oke selanjutnya saya akan tambahkan text lagi Oke sini saya akan tambahkan text tanggal pernikahannya contohnya Oke Kita tinggal tulis tagalnya Contohnya tanggal 13 Maret 2020 Setelah itu kalian ganti saja fontnya Oke seperti ini Lalu kalian persetir saja Oke seperti ini Ketika sudah klik advanced lagi Selanjutnya kita akan tambahkan lagi bingkainya Oke sebelum menambahkannya Kita ganti warnanya dulu Jadi warna hitam Nah kita tinggal tambahkan lagi gambarnya Disini saya akan tambahkan lingkaran bunga saja Oke ketika sudah kita pinggirkan dulu Lalu kita perkecil saja textnya agar sesuai Nah disini sudah sesuai Kita beri lagi animasi Untuk animasinya ini terserah kalian Oke disini saya sudah beri animasi dan mengaturnya Ketika sudah tinggal kalian klik ok Oke ketika sudah saya akan tambahkan lagi disini Nama orang yang akan menikah Klik details lagi Setelah itu tambahkan lagi textnya Dan kalian atur sendiri lagi Oke contohnya seperti ini bentuknya Setelah itu ganti saja fontnya Oke seperti ini Nah text pertama ini kalian bisa simpan saja disini Atau terserah kalian Setelah itu ganti warnanya menjadi warna hitam Nah seperti itu Lalu tambahkan lagi text Nah text kedua ini Tulisan Nama wanitanya Artinya Dewi Oke setelah itu perkecil dan simpan di pojok sini Oke seperti ini Ketika sudah tambahkan lagi text Setelah itu text ini adalah Bapak dan ibunya Oh iya ganti dulu fontnya menjadi Bebas Kalian tidak usah download Karena disini Untuk fontnya Font bebas ini sudah tersedia sendiri Nah seperti ini Kalian tulis saja putra dari Bapak siapa Ibu siapa Oke ketika sudah kalian bisa perkecil seperti ini Dan simpan text ini posisinya di bawah Nama Anaknya Seperti ini Oke tambahkan lagi textnya Lalu nama untuk Bapak dan ibu dari Di perempuannya Oke kurang lebih seperti ini Selanjutnya kita tambahkan Gambar pasangan Oke gambar pasangan yang ini ya Ketika sudah klik open Setelah itu posisikan gambar ini Di tengah-tengah saja Seperti ini Oke pertama-tama kita atur dulu Untuk nama yang Anton ini tadi Text pertama Klik animasi Setelah itu pilih animasi Up, Dear, Insert Nah seperti ini Oke salah Nah oke Dan text Dewi ini Kita juga beri animasi Up, Dear, Insert Lalu untuk animasinya Kalian samakan saja Dengan text Unperformed Terima kasih telah menonton! 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 Oke, kita coba preview lagi. Nah, sudah sesuai. Lalu saya akan tambahkan lagi teks untuk akad nikahnya tanggal berapa. Oke, ketika sudah, tinggal kalian perkecil saja. Lalu, seperti ini kan? Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian bisa atur seperti ini. Lalu, posisikan teksnya seperti ini. Kalian klik align center. Lalu, perbesar kembali sedikit seperti ini. Lalu, kalian klik lagi advanced dan ganti lagi fontnya. Sesuai keinginan kalian. Oke, jangan lupa kalian ubah lagi. Warnanya menjadi warna hitam. Nah, ketika sudah, kalian tambahkan lagi gambar bingkanya. Kalian pilih saja bingkai yang ini. Ketika sudah, klik open. Lalu, posisikan lagi. Oke, seperti ini saja. Ketika sudah, tinggal kita beri animasi lagi. Kalian bisa lihat saja. Naya sudah, ya. Terima kasih telah menonton Oke seperti itu ketika sudah klik OK Lalu saya akan tambahkan lagi alamatnya Jadi saya panjangkan dulu ini backgroundnya Lalu tambahkan lagi textnya Oke ketika sudah klik lagi advanced Setelah itu kalian ganti saja fontnya Terserah kalian Oke ketika sudah ganti lagi textnya menjadi warna hitam Lalu kalian animasikan dulu Di sini untuk animasinya Saya pilih saja Di pro writer Nah ketika sudah klik OK lagi Kita coba play Nah seperti itu Nah terakhir ini saya akan Beri lagi text Format kami Sekarangnya klik lagi advanced Lalu kalian bisa tambahkan lagi text sesuai keinginan kalian Contohnya seperti ini Setelah itu perkecil sedikit Dan posisikan pada bagian tengah dan naikkan lagi sedikit Setelah itu tambahkan lagi text Nah di sini saya akan tambahkan nama yang pengantin Oke ketika sudah step perkecil lagi Dan posisikan lagi di tengah Lalu ke bawah sedikit Lalu kalian ubah kedua text ini jadi warna hitam Oke ketika sudah tinggal animasikan lagi seperti ini Terima kasih telah menonton Oke seperti ini Ketika sudah klik OK Setelah itu pada bagian akhir Di sini saya sudah Jadi saya akan gunting pada bagian akhir sedikit seperti ini Setelah itu kita hapus seperti ini Nah pada bagian lagu ini kita beri animasi keluar Caranya klik saja menu ini Lalu tarik seperti ini Lalu kita coba play dari awal Bagaimana hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah seperti itu Selanjutnya klik OK Setelah itu klik lagi transisi Setelah itu pilih transisi fade ini Nah transisi fade ini Kalian tarik dan simpan pada bagian akhir video ini Atau backgroundnya maksudnya Lalu klik Gatuh Lalu akan seperti ini Nah langkah selanjutnya kita beri efek warna-warni Caranya klik efek Setelah itu kalian pilih saja menu overlay ini Setelah itu pilih menu bokeh blur Di sini kalian pilih saja sesuai keinginan kalian Keduaikan saja dengan teks-teks kalian Oke di sini saya akan masukkan efeknya di sini Kalian tinggal tambahkan saja efeknya Di sini saya akan pilih saja efek yang 6 ini blur 6 Setelah itu panjangkan durasinya sampai akhir Nah seperti ini Oke ketika sudah kalian tinggal export saja Dan hasilnya akan seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!